Respon atas terpilihnya Jokowi di periode kedua diberikan sejumlah kepala negara sahabat tentunya. Ya, dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 misalnya di Osaka, Jepang, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan memberikan ucapan selamat kepada Jokowi Dodo. Presiden Jokowi Dodo beserta ibu negara Iryana Jokowi Dodo beserta rombongan di Badi Bandar Udara Internasional Kansai pagi tadi waktu setempat. Kedatangan Presiden ke Jepang kali ini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Menurut Kepala Protokol Negara, Andri Hadi, dalam pelaksanaan KTT G20 tersebut, hampir semua kepala negara atau kepala pemerintahan yang bertemu Presiden memberikan ucapan selamat. Ucapan selamat diantaranya datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Jepang Zinzo Abe, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad Bin Salman, serta sejumlah kepala negara lainnya.